Saya ingin kecamatan Walurun itu ada penangkar benih. Karena apa? Ya, karena ketika musim tanam datang, kita itu susah mencari benih. Harus mencari ke toko atau kemana. Kalau kita misalkan di Walurun ada penangkar benih, kan itu lebih memudahkan untuk para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ACL. Kembali lagi bersama Kamelya Norin dan kru RCL. Dan Sobat ACL, biasanya kita akan sering berkeliling ke seluruh penjuru Kabupaten Sukabumi tepatnya. Di mana kita akan mencari dan menggali potensi wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya Kabupaten Sukabumi ini berpotensi sekali di segi pertaniannya, Sobat ACL. Sudah pasti tahu ya bahwa Kabupaten Sukabumi ini hasil buminya itu melimpah luas sekali. Selain juga mungkin ada dari potensi-potensi yang lainnya. Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang punggawa nih ya. Punggawa pemilik wilayah daerah Jampangkulon, tepatnya di Waluran. Dan sebelah saya ini ada sesosok, sesosok Bapak yang gagah keren perkasa banget gitu ya. Ada Bapak Ruslan Sumirat, Bapak selaku BPP Waluran Jampangkulon. Bapak boleh dikenalin sama sahabat ACL dan Pak Keren? Oke, terima kasih Bu. Oke, perkenalkan nama saya Ruslan Sumirat. Itu salah satu pokon yang ada di Desa Mekar Mubut, kecamatan Waluran. Sekaligus Gapoktan di Desa kami Bu, seperti itu. Oke, kalau untuk tugas Bapak sendiri nih Pak nih ya, selaku BPP di wilayah Waluran seperti itu. Apa sih Pak yang sudah Bapak kerjakan di wilayah Bapak, terutama di Desa Mekar Mokti ya? seperti apa Pak oke perlu dikasih sebentar ya Bu ini kami bukan dari BPP nya kami itu adalah dari kelompok Tani sekaligus selaku Ketua Gapok Tani Desa Mekar Mukti Ketua Gapok Tani ya betul perlu kami sampaikan kami itu pada tahun kemarin itu ada kegiatan SL Padiah di program PDPP kebetulan kami itu sedang mengandalkan belajar gitu ya Bu belajar untuk penangkaran benih yang mana kita kembangkan benih padi itu gabah ya gabah padi itu adalah produk Sultan yang mana di produk Sultan tersebut adalah kita lihat perkembangan di desa kami khususnya di daerah kami itu perkembangannya lumayan bagus cukup bertahan di penyakit dan hasil pun cukup lumayan bisa kita mengimbangi dengan produk-produk yang lain seperti itu Oke salah satu hasil bumi sendiri hasil bumi gapapa dari Gapok Tan itu sendiri ya yang ada di wilayah Kecamatan Aluran itu set satu apa namanya ingin mengetahui sekali Pak karena sudah ramai dimana-mana ada berasultan soalnya ya kadang kita tahu kalau berasultan itu berarti kualitasnya oke banget nih ternyata ini muncul dari salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi ternyata ada dari Kecamatan dan juga untuk masyarakat luas yang menonton siaran dari channel LVPL RCL dan juga kami TV terkait dengan ini ada hasil gabahnya juga ya ada gabah dan berasnya juga ini kan salah satu produk berasnya ya kami ambil sampelnya aja ini ada adalah beras sultan beras sultan beras sultan ini ini gabahnya ini saya kemas dengan kemasan dua kilo mungkin untuk kita pamerkan ya ke rekan-rekan mungkin yang di desa Bukar Merti Kecamatan Maluran atau gimana pun coba kita beralihlah ke tanam sultan karena beras sultan ini memang cukup lumayan enak rasanya enak gitu Bu kalau kita lihat dari perkembangan hasilnya pun cukup meningkat seperti itu itu kenapa disebut dengan beras sultan Pak apakah memang cara pengolahannya berbeda dengan beras-beras yang lain ya maksudnya ini namanya sultan itu adalah kalau kita sebut adalah merk gitu Bu oke nah dari sultan ini kita punya dua gabah satu sultan sendiri yang satu itu adalah pada heran pada heran satu ya pada heran satu kebetulan dua komoditas itu saya kembangkan di daerah saya sendiri oke luar biasa rekan-rekan kita arahkan kita mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di desa kami khususnya karena kelompok-kelompok kami bisa mengikuti jaraknya kami Oh pastinya ya dengan ketuanya sendiri yang memang memberikan apa namanya contoh juga untuk warga kebupaten Kobi terutama warga di desa Makarmukti Kecamatan Maluran nah ini kan salah satunya adalah gabah-gabah unggul sultan dan juga beras kalau untuk gabah sendiri ini apakah memang diproduksi spesialis untuk gabah saja yang akan nantinya di apa namanya di jual ke produsen lainnya Pak apa gimana Pak jadi gini Bu maksud saya tujuannya saya ini akan maunya gitu ya Bu maunya penangkaran benih supaya itu para petani itu jangan cuman menjual gabahnya saja kalau kita beralih ke pengemasan gabah mungkin nilai harganya itu lebih tinggi cuman kami selaku rencana untuk penangkaran benih ini cukup kesulitan dengan berbagai macam kesulitan salah satunya mungkin di permodalan di tempat sarana untuk penyimpanan sekaligus untuk kemasan pun kami ini masih seperti ini ini kan masih apa ya masih kemasan untuk kalangan sendiri mungkin kita juga jual atau ke rekan atau ke teman belum bisa menjual untuk ke apa ke lebih luas gitu Oke tapi dari sini kelihat sekali tadi bahwa memang terlihat bahwa ini adalah gabah unggul Sultan terlihat dari kemasannya juga ini sudah luar biasa Pak sudah luar biasa sebuah terbosan yang baru yang mana yang nantinya kemungkinan kan bisa menjadi percontohan juga untuk wilayah yang lainnya karena hasil kebupaten Sukabumi ini luar biasa Pak ya salah satunya ini adalah produk unggulan yang memang dibutuhkan kebutuhan pokok bahkan se Indonesia pun membutuhkan beras yang memang sempurna gitu ya Oke mudah-mudahan Bu adanya pertemuan ini adanya kegiatan ini kita ini kita ini bisa dilihat sama intansi mungkin ya untuk bisa memfasilitasi kami dengan rencana-rencana kami jangan sampai rencana kami ini bisa putus di tengah jalan Oke saya harap ada semacam bantuan atau apalah untuk memajukan usaha kami ini Oke dan untuk dukungan sendiri Pak kalau untuk ini kan mungkin dari sektor pertanian ya dukungan dari pemerintah sendiri terutama udah sektor pertanian seperti apa Pak dalam apa eh hasil dari kecamatan waluran untuk dukungan itu mungkin semata sampai saat ini cuman sampai BPP bagus mendukung cuman itulah namanya BPP pun kan tidak bisa lebih jauh itu gitu bukan harus yang tadi tadi saya sampaikan kita itu perlu permodalan gitu untuk mengembangkan bisnis seperti ini karena di benak saya itu mengapa orang lain bisa Kenapa kita nggak bisa oke luar biasa ya jadi memang ini salah satu tekad yang mulia sekali apa ya pertama untuk memajukan wilayah juga ya menikankan tarif ekonomi juga ya Pak Oke Pak mungkin ada pesan ya Pak untuk rekan-rekan juga yang ada di wilayah lain bagaimana sih caranya kan ini sebagai salah satu contoh yang bagus juga Pak karena kan memang kita tuh kalau dari segi kemasan juga ini udah cukup bagus Pak karena ini menjadi nilai jual tersendiri nah mungkin ada pesan untuk wilayah lainnya juga Pak agar mengikuti bahkan juga bisa bersama-sama untuk memajukan kelompok-kelompok tani di wilayah masing-masing seperti apa Pak? betul untuk rekan-rekan mungkin seprofesi kelompok tani atau kapok tani mari kita mengubah cara bisnis kita misalkan dari tadi para petani itu cuman bisa mengumpul menjual ke pengumpul coba kita beralih gitu ya beralih seperti yang saya rancang ini menjadi kita itu bisa menjual atau memproduksi gabah dengan kapasitas kecil aja dululah gitu ya menjadi benih yang tujuan kita itu yang bisa mendapatkan benih yang bersertifikat oke ibaratnya ada sertifikatnya juga ya kalau untuk harganya sendiri nih Pak Harga kalau ini maaf izin Bapak ini untuk beras ini kemasan 2 kilo ya ini dijual juga Pak? eh sebetulnya Bu kalau untuk beras saya juga belum terlalu berpasaran ya yang sebetulnya yang saya ke depan itu adalah gabahnya gabahnya oke karena apa? untuk saya di kecamatan Waluran saya ingin gitu ya saya ingin kecamatan Waluran itu ada penangkar benih karena apa? ya karena ketika musim tanam datang gitu ya kita itu susah mencari benih harus mencari ke toko atau kemana karena kalau kita misalkan di Waluran ada penangkar benih kan itu lebih memudahkan untuk para petani gitu oke luar biasa ya mudah-mudahan juga ke depan bisa meningkatkan juga dan harapan-harapan yang diinginkan oleh kelompok tani terutama di wilayah Waluran itu bisa tercapai dan menjadi salah satu contoh juga ya untuk wilayah lainnya Pak oke Bapak terima kasih sekali lagi Bapak dan semoga sukses selalu dan juga semoga apa yang diharapkan dan kita-citakan juga oleh para kelompok tani ini bisa bermanfaat terutama untuk masyarakat kebupaten Sukabumi lagi terima kasih Bapak dan sahabat HCL, Kamila Norin, dan Kulumur Kuloparkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!